Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka Konversi Kepaduan Dunia ke-42 tahun 2021 dihadiri oleh 2.300 delegasi dan 170 pemimpin organisasi Kepaduan Nasional termasuk Gerakan Pramuka Kegiatan ini resmi dibuka pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021. Mereka selama 5 hari dari tanggal 25 sampai 29 Agustus 2021 berperan aktif dalam membentuk standar, kebijakan, dan tujuan Gerakan Pramuka atau Kepanduan Dunia ke depannya. Konversi ke Pramukaan Dunia ini diisi dengan acara pembukaan, pengesahan tatib, simulasi e-voting, pengesahan tim talent, pengesahan tim merumus rekomendasi, dan beberapa sidang kelompok di beberapa topik. Yang hadir dalam kegiatan tersebut secara langsung adalah Sebagian delegasi mengikuti konversi secara virtual dari rumah kediaman Kak Ahmad Rusdi yang disulap menjadi studio mini, dan sebagian lagi dari rumahnya masing-masing. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramukaan Melaporkan.